Terima kasih sudah memilih video ini, kali ini saya akan sharing tentang knop untuk prosnelling ini Ini mobil adalah mobil manual, tetapi knopnya bergaya-gaya ala-ala matic Dan ini saya dapetin memang mobil second, knopnya sudah seperti ini teman-teman Dan karena saya merasa tidak nyaman knop model seperti ini, tapi operasinya adalah operasi manual Saya akan menggantikan knop ini teman-teman Ya, untuk knop Suzuki Splash ini, ini tinggal diputar saja seperti ini Ini bisa terbuka teman-teman Ini sama seperti unit Suzuki R3 pada sharing video sebelumnya Yang perlu teman-teman perhatikan adalah besarnya dari drat ini Ya, drat ini ukurannya untuk beberapa jenis mobil Ada yang 10, artinya 1 cm Ada yang 12, 1,2 cm Ada yang 14, bahkan ada yang 17 17 mili teman-teman Jadi ketika teman-teman beli knop seperti ini Yang katanya universal Ini belum tentu bisa langsung kita gunakan Kalau kita lihat sepintas, ini lubangnya cukup besar Ini mungkin untuk ukuran 14 Sedangkan untuk unit Suzuki Splash ini hanya ukuran 12 teman-teman Ya, ini lobo, lobo, longgar Ini tidak bisa dikuncikan Ini yang harus kita olah lagi Harus kita modifikasi sedikit untuk bisa kita gunakan Ya, saya menginsertkan Menambahkan ini lempengan plastik bekas mainan anak-anak-anak Saya bentuk, saya masukkan Di dalamnya Yang warna putih ini teman-teman Karena sebenarnya seharusnya ada adapternya juga Jadi beberapa knop Dia punya adapter sehingga bisa beberapa ses yang digunakan Ini tinggal saya luruskan Kita masukkan Kita tekan, kita putar Searah jarum jam Ini sudah bisa terkunci Tinggal arahnya saja Arahnya kita paskan 1, 2, 3, 4, 5-nya Biar agak lurus Ya, ini lebih nyaman Saya merasa lebih nyaman Karena mobil manual Ya, bentuk handle knopnya ini Harusnya manual seperti ini juga Saya lebih merasa nyaman Dengan handle yang bulat seperti ini Untuk mobil ini Oke, itu saja sharing dari kami Terima kasih Silahkan selalu like dan subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk informasi-informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!